Apese tokoh NU saat perang melawan Wahabi dituduh Syiah Saat perang melawan Syiah dituduh Wahabi Saat perang melawan kaum Radikalisme dituduh PKI Saat perang melawan PKI dituduh Islamnya Radikal Dan bikin Bahasim Bahwahab juga di fitnah Kustur di fitnah Kiasim Muzati Dan hati-hati mereka jahat banget NU Ahlusunah Jamah itu dengan Syiah gak setuju Dengan Wahabi juga gak setuju Saat kader NU GNO mengkantar Syiah Itu dikai isu Ustadzir Roto Wahabi Sedangkan mengusui Syiah Nanti ganti ketika kader GNO itu menentang Wahabi Ganti tiga isu Iku Ustadzir Roto Syiah Nah repotnya kadang warga NU Onok bercoyong Dengan ser-seran opini yang disebar kaum Wahabi Malih geding Nengkiyai NU Ola Uwazah pada sengarani Wahabiku ya Kono sengarani Syiah Kono Kalo NU kepada Wahabi yang gak setuju Kepada Syiah juga gak setuju Tapi itu apa sih tokoh NU Saat perang melawan Wahabi dituduh Syiah Saat perang melawan Syiah dituduh Wahabi Saat perang melawan kaum Radikalisme dituduh PKI Saat perang melawan PKI dituduh Islamnya Radikal Nah seng tak jaluk warga NU Tuduhan apapun Fitnah apapun Yang ditujukan kepada tokoh-tokoh NU Ojo dipercaya Merti ya Karena dari dulu Mereka sukanya menfitnah Mbah Hashim As'ali kurang ngopo hal ini Kurang ngopo karomah kewalian ini mas Kurang ngopo apalan ewan-ewon hadis Itu lu juga di fitnah katanya Bolo di cepat Bayi Wahab Hasbullah Kurang ngopo hal ini Tokoh NU Tapi dituduh Pro PKI Kalo serban yang bawa dibuka Kata mereka di kepalanya Mbah Wahab Itu ada gambar palu arit Saat banget Ustur Apal Fathul Mu'en Apal sembarang Halim banget Putunin Mbah Hashim As'ali Ngono dituduh Libera Sampai banyak yang mengkafirkan Nah wong sing ngaku NU pun Ikut-ikut mengkafirkan Ustur Alasannya kontroversial Sebetulnya Ustur jadi target fitnah Itu gak semata-mata Karena kontroversialnya Kalo hanya soal kontroversial Nusewu Nabi Khidir ya Kontroversial Bahaya dipatai Sehsi di jenal ya kontroversial Al-Hallat kontroversial Ibn Al-Arabi kontroversial Mas Soal kontroversial Usmi Peloso ya kontroversial Yang suka kebar-bar tempat PSK itu lokalisasi Hanya mereka Hanya mereka gak jadi sasaran kritik Gak jadi sasaran fitnah Karena mereka Tidak kebetulan memimpin NU Tidak kebetulan jadi ketua PB NU Jadi memang yang ditargeti sebetulnya NU Paham Tidak jaluk Santri Rabeh Di onok fitnah-fitnah Menyangkut tokoh NU Kocok gampang di Per Mbak Hasim Mbak Wahab Juga di fitnah Ustur di fitnah Kiasim Muzaddi Malang ini Al-Hikam Are Maret ya Malim Dari muda memang Beken NU Dari muda ketua ansur Mbulu Lawang Lalu ketika itu Jadi DPR B3 BDK NU Ketika itu Lalu jadi pengurus NU Kota Malang Lalu jadi ketua NU BWNU Jawa Timur Terus jadi ketua PBNU Isunya Gak hasim gak pada NU Yerodok Muhammadiyah Karena alu mending gontor Ketua NU Ketua NU Caranya Gulek fitnah Ketua NU Ketua NU Terus ganti Kesait Kesait di fitnah Katanya Sih Lalu ganti Ketua Syahyia Terus ganti Gulaun Lukil Harusah Tidak jalu Sampir Rasamunuh Ya Wis tugas Wis apalah Nalbiyah Ngaji Seng Tenanan Wiritan Tenanan Joko Kesih Hatan Muko-muko Legpo Joayu Maragulah Caca Renuh Renuh Terima kasih.